Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawanku semua Terima kasih sudah mengklik video ini Weekend kali ini saya lagi berada di daerah kota Bogor Warga kota Bogor kini memiliki spot wisata yang terbilang masih baru Yang berada tepat di pusat kota Yaitu alun-alun kota Bogor Sekarang akses keluar dan masuk stasiun Bogor Sudah terintegrasi dengan alun-alun kota Bogor Yaitu melalui pintu timur stasiun Bogor Jadi para pengguna KRL bisa langsung ke alun-alun Untuk mengetahui keseruan dan informasi selanjutnya Dilihat video ini sampai selesai ya Dan jangan lupa selalu mensupport channel Azamku Dengan cara memberi like, komentar, dan subscribe ya Alun-alun kota Bogor Alun-alun kota Bogor dahulunya merupakan area rekreasi Taman Topi dan Taman Ade Irma Suriani Dengan patung Jendral Sudirman Alun-alun kota Bogor memiliki 4 jonah Yaitu jonah botani, jonah olahraga, jonah plaza, dan jonah religi Nah kalau disini merupakan jonah olahraga Zona olahraga ini kita bisa menikmati ruang terbuka hijau Yang didalamnya ada wahana permainan untuk anak-anak Seperti ayunan dan prosotan Selain itu juga ada alat-alat fitness Area jogging dan trans information center Yang tujuannya untuk memberikan informasi terkait tentang kota Bogor itu sendiri Alun-alun di kota Bogor ini tidak pernah sepi dari pengunjungnya Dari pagi, siang, maupun malam suasananya selalu ramai Apalagi di hari weekend maupun libur nasional Selalu ramai dipadati pengunjung dari segala usia Di sini juga ada toiletnya Alun-alun kota Bogor ini diresmikan oleh gubernur Jawa Barat Yaitu Bapak Ritwan Kamil Diresmikan pada tanggal 17 Desember 2021 Tapi baru dibuka untuk umum pada hari Senin 15 Maret 2022 Sejak dibukanya untuk umum Pengunjung telah ramai mengunjungi area ini Terutama di pagi dan sore hari Alun-alun kota Bogor ini Letaknya tidak terlalu jauh dari kebun raya Bogor Nah jika kalian yang ingin berwisata ke kebun raya Bogor Dapat ditempu dengan berjalan kaki Oh iya untuk kalian yang ingin bersantai dan menikmati fasilitas yang ada di alun-alun kota Bogor ini Tidak dipungut biaya ya Alias gratis Terima kasih telah menonton! Hampir di setiap sisi tepi taman disediakan bangku taman Untuk duduk santai sambil berbincang dengan teman, keluarga maupun dengan pasangan Atau hanya sekedar melepas rasa lelah sambil melihat hamparan tumbuhan hijau yang tertata rapi Terima kasih telah menonton! 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 Jadi, terserah menonton! berkunjung ke Bogor belum mampir dan menikmati makanan khas Bogor rasanya kurang lengkap dan hampir di setiap pinggir jalan banyak pedagang yang menjual makanan dan minuman selamat menikmati 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 selamat menikmati